Hai guys, kali ini aku mau bagiin resep ke kalian cara membuat bomboloni isi Nutella yang simple dan empuk bahannya ada 250 gram tepung terigu punya saya campur ya 100 gram tepung segitiga sama 150 gram tepung cakra satu butir telur 150 ml susu hangat jangan panas ya 50 gram unsalt butter atau bisa juga pakai margarin yang suhu ruang ya 2 sendok makan gula pasir sedikit garam 1 sendok makan yeast atau ragi instan 1 sendok teh ekstrak vanilla nah saya pengen teksturnya jadi super lembut saya tambahkan lagi pelembut roti seperti ini bentuknya tapi ini opsional ya boleh nggak dipakai juga nggak apa-apa ini fungsinya hanya untuk melembutin aja bukan untuk ngembangin sebagai isiannya saya pakai coklat Nutella pertama saya mau aktifkan raginya dulu campur 1 sendok makan ragi instan dengan susu cair tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir kemudian aduk sebentar dan diamkan selama kurang lebih 7-10 menit sampai raginya ngembang nah ini tandanya ragi sudah ngembang kita bikin adonannya ya campurkan tepung garam 1 sendok makan pelembut roti kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata baru setelah itu tambahkan telur sama butter 1 sendok teh vanilla ekstrak baru setelah itu tuang ragi instan yang sudah diaktifkan tadi sambil diaduk kemudian baru diuleni terus pindahkan adonan ke tempat yang datar sebelumnya taburi dulu dengan tepung jika sekiranya adonan masih lengket bisa taburi lagi dengan tepung uleni adonan hingga benar-benar kalis setelah itu pipihkan adonan menggunakan rolling pin ketebalannya kira-kira kurang lebih 2 cm oleh sih cetakan dengan tepung biar nggak lengket saat mencetak kalau kalian enggak punya cetakan seperti ini enggak usah khawatir karena kalian bisa juga pakai gelas untuk mencetaknya kemudian taburi loyang dengan tepung biar nggak lengket kalau yang satu lagi loyangnya saya alasi dengan baking paper yang sudah ditaburi dengan tepung juga kemudian tutup dengan serbet diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya mengembang nah ini adonannya sudah mengembang tinggal digoreng aja panaskan minyak untuk menggoreng gunakan api sedang aja ya setelah minyaknya panas baru goreng bomboloninya sampai berwarna kecoklatan ambil disiram bagian atasnya dengan minyak biar dia ngembang ini setelah berwarna agak kecoklatan baru angkat dan tiriskan setelah minyaknya tiris baru gulingkan ke dalam gula pasir kalau mau pakai gula bubuk juga boleh lalu setelah itu siapkan untuk fillingnya saya gunakan peping bag saya mau lubangi donatnya dengan menggunakan ujung dari sendok atau bisa juga pakai pisau nah baru masukkan isiannya ini nih ya teksturnya empuk banget dan isian coklatnya melting saat digigit nah gimana mau coba selamat mencoba dan semoga berhasil ya makasih ya udah nonton videonya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa ya untuk klik like subscribe dan komen ya klik juga lonceng yang ada di bawahnya jadi setiap kali saya update video terbaru kalian dapat notifikasinya mohon maaf jika ada salah-salah dalam pembuatan videonya ya thanks for watching sampai jumpa di resep selanjutnya karena masih banyak banget resep yang simple dan menarik lainnya bye assalamualaikum 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 bye assalamualaikum